Intro Gara-gara beberapa tamu pada pocasnya ditangkap polisi, Deddy Corbusier sempat dianggap sebagai mata-mata polisi alias cepuk. Deddy Corbusier akhirnya menanggapi tudingan tersebut. Saat menjadi tamu pada potes curhat bank milik Denny Sumargo yang tayang, Minggu, 19 Juni 2022. Gini ya bos, saya terangkan baik-baik. Kepolisian itu menangkap orang bukan karena cepu, tetapi karena laporan masyarakat, kata Deddy Corbusier kepada Denny Sumargo. Nah, kebetulan saya bagian dari masyarakat, udah, itu dong jawabannya kata Deddy lagi. Tapi gue tekenin lagi, megak mungkin juga ketangkep kalau ngek ada pelanggaran, timpal Denny. Beberapa tamu podcast Deddy Corbusier yang akhirnya dibuji tak lama setelah hadir di acara pocasnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!